Halo, hari ini kita kedatangan Mas Agus gitu ya. Mas Agus akan sharing tentang scaling aplikasi menggunakan Kubernetes. Kita mau cover tentang pengenalan dulu Kubernetes-nya. Ada yang pernah pakai Kubernetes di sini mungkin cara melakukan deployment-nya dan juga keunggulannya. Kenapa? Pake Kubernetes gitu ya. So, ini sekilas tentang mentor kita hari ini. Ima D. Agus Adi Wirawan, dipanggilnya Mas Agus. Dan Mas Agus ini DevOps Engineer di Mekari hari ini. Dan base-nya di Bali gitu ya. Graduated-nya dari ITS di Surabaya. Kemudian dia join first professional career-nya di Tokopedia as a system administrator dan juga SRI. Dan kemudian kerja di Takalab as a DevOps Engineer. Kemudian moving to Bukalapak. And then moving to Mekari hari ini. Kalau uniknya Mas Agus adalah Mas Agus ini selalu di situ kerjaannya. Role-nya. Jadi, tidak terlalu banyak. Kayak biasanya kan kalau orang-orang itu kayak masih mencari identitas sendiri gitu ya. Mulai dari front end aku kerjain, back end aku pernah gitu-gitu ya. Tapi kalau Mas Agus nggak dari awal itu udah di itu. Cuman mungkin evolving aja dari on-premise ke cloud. Hal-hal seperti itu. That's interesting. Dan juga teman-teman yang interesting adalah Mas Agus itu suka sharing, tapi di internal audience aja di timnya gitu. Sedangkan hari ini adalah pertama kalinya Mas Agus sharing publicly gitu ya, secara online gitu. So, teman-teman lucky to have Mas Agus hari ini karena ini pertama kalinya beliau share gitu. So, teman-teman let's give him a warm welcome ya. Monggo Mas Agus, halo. Halo semua. Oke. Where are you Mas? Oh. Oh wait. Okay. Oke. So, gimana Mas Agus perasaannya ini pertama kali? Aku bikin tegang nggak? Lumayan. Lumayan. Sudah Mas? Iya. Kayaknya lebih deg-degan daripada ini ya, ngerjain dayalitas. Oh gitu? Lebih deg-degan ya? Iya. Oke. Mas Agus sehari ini mau share kurang lebih tuh A to Z-nya apa sih? A to Z? Iya. Maksudnya dari awal sampai akhir tuh kurang lebih covering-nya apa? Oke. Jadi, topik hari ini tuh ya sekitar, Kubernetes. Jadi, pengenalan Kubernetes itu apa? Dan, bentuknya kayak gimana? Dan, mengoperasikannya kayak gimana? Lalu, keunggulannya. Itu sih. Kenapa harus menggunakan Kubernetes? Oke, kalau gitu. Kita tanya dulu ya, Mas. Di sini udah ada yang pernah pakai Kubernetes atau belum? Ya, boleh, boleh tuh. Coba. Di share pengalaman. Ada yang udah pernah pakai Kubernetes? Kalau udah pernah, apakah pernah deploy pakai Kubernetes juga? belum, belum. Belum nyoba, baru nyoba docker. Oke. Baru denger-dengar. Oh, banyak yang belum ya? Oke, nice. Oke. Di sini banyaknya apa sih? Mahasiswa atau apa sih, guys? Pernahnya pakai OpenShift. udah pernah lihat dashboard-nya. Oke. So, I guess hari ini suar mode udah. Oh, ya. Oke, suar mode udah. So, I guess hari ini kayaknya bakal banyak yang bisa belajar ya. Sesuatu hal yang baru. Oke. Bareng sama Mas Agus. Monggo, Mas. Kalau gitu, layar monitor dan waktu dipersilahkan. Oke. Thank you. Ya. Halo semua. Selamat malam. buat teman-teman Alchemy Community. Jadi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Altera Academy yang udah mengundang saya hadir di sini untuk berbagi sedikit terkait dengan experience saya di Kubernetes. Jadi, hari ini topik yang saya bawakan yaitu scaling aplikasi menggunakan Kubernetes. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya udah dikenalin sama Mas Andai. Perkenalkan nama saya Imade Agus Adi Birawan, biasa dipanggil Agus. Saat ini kerja di Mekari sebagai DevOps Engineer. untuk responsibility-nya untuk responsibility-nya standardized deployment, cost optimization, sama maintenance existing infrastructure. Agenda kita hari ini tuh, yang pertama ada pengenalan Kubernetes. Kubernetes itu apa dan bentuknya seperti apa. Komponen yang membentuk Kubernetes itu apa saja. Yang kedua ada deploy aplikasi. Mungkin nanti ada sedikit demonstrasi ya untuk cara mendeploy-nya dengan cara yang paling basic. yang ketiga ada keunggulan Kubernetes. Mengapa menggunakan Kubernetes? Terus yang terakhir ada QnE session. Oke. Sebelum ke Kubernetes, mungkin saya ajak teman-teman untuk flashback sedikit ya di sejarah deployment aplikasi. Yang pertama itu ada traditional deployment di mana cara ini yang aplikasi biasanya dijalankan dalam bentuk binary ya. Biasanya terus di mana itu langsung dijalankan di atas sistem operasi. Biasanya dalam bentuk sistem B atau unit service. Lalu selanjutnya ada virtualized deployment di mana aplikasi di sini running-nya di atas virtual machine. Jadi bedanya dengan yang pertama yaitu di deployment ini dia ada namanya hypervisor. Mungkin teman-teman tahu ada beberapa hypervisor ya yang terkenal ya seperti VMware, virtual box gitu. Yang berbayar juga ada kayak mutanic. open source ada roxmox sama openstack. Lalu untuk aplikasinya itu juga hampir mirip sama yang pertama running-nya tetap di atas OS tapi di sini OS-nya virtual machine ini running di atas hypervisor. Yang terakhir itu ada container deployment yang sekarang lagi masih hype ya di kalangan tech industri ya masih digunakan di mana aplikasi itu running-nya dibungkus ke dalam satu container jadi dependensi dari aplikasi itu sendiri seperti library atau binary yang dibutuhkan dari aplikasi itu dibungkus ke dalam sebuah container baru dijalankan oleh namanya container runtime jadi container runtime ini ada beberapa juga contohnya ada docker yang tadi ada yang pakai docker terus ada container d ada krio dan lain-lain ya bisa di explore nah yang cara yang ketiga ini masih sangat ya terus berkembang sampai akhirnya ada namanya orchestration gitu nah orchestration itu apa nah contohnya orchestration itu salah satu contohnya kubernetes jadi sebenarnya ada beberapa platform orchestration tadi ada yang pakai open shift tadi juga bilang nah itu salah satunya juga terus ada docker swarm oke nah kali ini kita bahasa kubernetes nah kubernetes itu apa dan bentuknya seperti apa seperti yang teman-teman lihat ya sebagai gambaran mungkin kalau di dunia nyata kubernetes itu seperti container shift jadi kapalnya itu si kubernetes klusternya lalu si kontainer-kontainer itu aplikasi-aplikasi kita yang berjalan di dalamnya nah kubernetes kluster itu bentuknya seperti apa jadi kita bagi menjadi dua bagian ya yang pertama itu ada masternode atau yang biasa disebut control plane atau masternode kayak gitu yang kedua ada worker node masternode ini di dalamnya juga terdiri dari beberapa komponen beberapa service gitu yang masternode ini yang pertama ada komponennya ada etcd dimana etcd ini database-nya kubernetes itu disana dia menyimpan state-state dari semua objek semua resource yang ada di kubernetes terus yang kedua ada API server nah API server ini a gateway-nya untuk kalau berinteraksi dengan kubernetes itu jadi sebelum kalau mau interaksi dengan kubernetes atau mengoperasikan bahkan worker node ini pun kalau mau mengakses kubernetes dia lewatnya API server selanjutnya ada scheduler scheduler ini dia menjadwalkan menjadwalkan port ini akan dialokasikan di node sebelah mana secara sederhananya jadi dia menjadwalk menjadwalkasikan mengatur port ini bakalan di spawn atau bakalan dijalankan di node sebelah mana yang keempat ada controller controller ini fungsinya untuk mengatur semua resource yang ada di kubernetes cluster itu sendiri nah yang bagian yang kedua ada worker node disini worker node ini juga linux server di setiap worker node itu ada docker docker ini yang menjalankan container-nya lalu ada kubelet kubelet ini dia memastikan container itu running di suatu port terus yang ketiga ada kubernets proxy atau kube proxy itu dia fungsinya mengatur jaringan di kubernets cluster selain komponen yang tadi itu ada juga kalau di kubernets itu namanya add-on add-on itu kayak objek resource tambahan yang di install di dalam kubernets cluster kalau clusternya udah ready habisnya ada dns server dns server itu dns pada umumnya dia untuk men-translasikan dari domain ke ip kalamat kayak gitu dan ada juga ingress ingress ini fungsinya sebagai reverse proxy dia fungsinya untuk mengexpose aplikasi kita supaya bisa diakses dari dari luar cluster misalnya itu frontend-nya ILB atau IP public atau IP internal juga bisa selanjutnya ada matrix server matrix server ini dia untuk mengexpose matrix-matrix matrix yang running yang ada di kubernetes cluster matrix masing-masing objek misalkan resource CPU yang dipakai pod ini berapa dia bakalan untuk mengexpose matrix tersebut oke nah tadi itu komponen yang membentuk kubernetes cluster nah sekarang ini objek di dalam kubernetes itu bentuknya apa aja kita dan ada apa saja sih objek-objek di dalam kubernetes nah yang pertama itu ada pod namanya pod itu objek yang terkecil di dalam kubernetes jadi dia yang menjalankan aplikasi kita biasanya di satu pod itu dia bisa running satu atau lebih dari container jadi bisa dua tiga kayak gitu yang kedua ada service nah service ini fungsinya abstraksi dari pod jadi dia berfungsi sebagai load balancer dari pod supaya dapat service aplikasinya itu supaya dapat diakses dari luar entah itu di komunikasi di intracluster itu bisa diakses lewat service terus yang ketiga ada volume nah volume ini seperti directory jadi directory yang biasanya dia bisa di mounting dari berbagai sumber ya misalkan aplikasinya itu butuh directory untuk konfigurasi atau butuh secret bisa di mount di volume dia juga bisa dari storage server seperti savefs atau cinder dia bisa binding bisa di attach ke pod nah yang keempat ini ada namespace namespace ini fungsinya untuk grouping workload jadi contohnya misalkan teman-teman ada dua aplikasi aplikasi user atau aplikasi payment gitu contohnya atau aplikasi buat reporting nah kalau teman-teman mau memisahkan aplikasi itu biar gak di satu tempat bisa pakai namespace jadi untuk memisahkan antara aplikasi supaya lebih gampang nge-trace atau nge-debug nah selain objek di atas di bawah itu ada objek controller dimana objek controller ini untuk meng-control port-port yang di-define jadi kalau replicaset ini dia mengatur fungsinya berapa sih jumlah replika yang akan diperlukan port itu misalkan aplikasi payment port-nya perlu dua replika atau tiga nah yang atur itu replicaset selanjutnya ada deployment deployment ini yang mengatur replicaset jadi lebih atasnya lagi deployment ini mengatur replicaset sama port selanjutnya ada stateful set stateful set ini biasanya dipakai untuk service atau aplikasi yang stateful contohnya kayak database atau redis mq mungkin jadi yang dipakai untuk deploy di kube itu running di kube tapi biasanya di stateful set lalu ada demo set demo set ini dia memastikan port running di setiap worker node jadi nanti di masing-masing worker node dia nge-spawn port untuk memastikan itu kalau job job itu dia sama biasanya hasilnya itu nanti dia bakalan berupa port juga cuma job ini dia ketika satu port itu file dia bisa nge-spawn port berikutnya lagi dan bisa di-define sampai berapa kali gagal dia baru ngerunning lagi nah disini ada beberapa gambar sih untuk teman-teman untuk mengilustrasikan posisi portnya itu di sebelah mana dari kluster gitu lebih gampang dilihat nah disini yang paling luar ini ada kluster terus di dalam itu ada worker node worker node nah di tiap worker node itu dia ada pod running sebenarnya di master node juga bisa di spawn pod cuman untuk lebih amannya langkah baiknya dipisahkan karena supaya tidak mengganggu nanti di si master node kan tadi itu fungsi untuk controlling kalau service itu tadi abstraksi dari port jadi sebagai load balancer service ini juga bisa nge-expose langsung aplikasi kita ke public atau ke private bisa diakses dengan domain langsung nah kalau volume itu directory yang dimounting ke dalam satu pod misalkan database dia membutuhkan storage storage itu di mounting dulu di defense keperluan storage nya berapa giga jadi dia lokasinya di under sejajar sama pod jadi dia dimounting as a director selanjutnya ada namespace namespace ini yang grouping dari semua objek yang tadi misalkan ada pod ada volume itu di grouping di dalam satu namespace namespace ini bisa dibilang juga logikal grouping nya jadi tampangnya sih kayak gitu nah yang ini bagaimana caranya berinteraksi dengan kubernetes cluster itu ada dua cara bisa lewat UI interface bisa lewat web atau desktop aplikasi yang kedua bisa pakai CLI dia ada pakai kubectl nah kalau UI interface ini ada bisa pakai kubernetes dashboard tadi ada yang bilang juga ya itu udah pakai ada UI yang lain itu bisa ada yang web ada yang desktop ada lens mungkin nah untuk pertama kali itu dia pasti mengakses ke API server di API server ini di validasi lagi user ini apakah sudah punya akses sudah punya permission untuk akses misalkan si user mau mencari tahu jumlah pod service saya itu berapa sih udah dicek dulu oh dia udah punya permission ke namespace ini kalau udah dia dikasih list yang running ada 1 2 3 nah berikut ini ada contoh ya jadi contoh deklaratif dari sebuah resource di kubernetes jadi tadi yang saya sebutkan di depan itu ada deployment jadi ini contoh deklarasinya jadi setiap resource yang dideklarasikan itu minimal ada 4 parameter yang eh sorry 4 attribute yang penting yang mandatory yang pertama itu IP version dia menunjukkan sekarang itu dia pakai versi yang mana yang kedua ada kainnya dia itu berupa resource apa bisa deployment statement stateful set atau job bisa juga berupa demon set kayak gitu lalu yang ketiga ada metadata metadata ini ya biasanya berupa nama namespace-nya juga bisa di define di sana ada label kalau di kubernetes biasanya ada label untuk menandai resource ini misalkan ada label service apa timnya siapa yang punya untuk menandai si resource-nya dan yang keempat itu ada spek nah spek ini definition dari si code-nya jadi bisa jumlah replikanya berapa atau dia pakai image yang versi berapa nah selanjutnya keunggulan dari kubernetes itu apa kenapa menggunakan kubernetes disini ada beberapa keunggulan yang pertama itu ada service discovery sama webbalancing dia udah otomatis service discovery misalkan ada dia nge-spawn pod baru dia otomatis didaftarkan di upstream-nya kalau di kubernetes itu namanya endpoint mungkin itu sebenarnya mirip sama upstream jadi pod ini langsung didaftarin atau misalkan suatu pod itu mengalami kerusakan atau restart dia otomatis dikeluarkan dari upstream yang kedua ada storage orchestration ini fungsinya yang tadi disebutkan itu bisa nge-mount directory dari beberapa sumber contohnya kayak di kalau di AWS kalau dia bisa di BS kalau di GCI dia di GKI sorry di GCP dia ada Google Google Storage kayak gitu yang ketiga ada automated rollout and rollback nah ini yang link apa ya menjadi poinnya juga karena di biasanya kalau deploy versi baru itu kan ada strateginya tuh teman-teman ada yang sudah aware kalau deploy biasanya strateginya ada kanari rollout atau recruit nah di Kubernetes ini dia defaultnya dia rollout jadi untuk misalkan mau deploy aplikasi baru itu versi yang baru misalkan dia gradual jadi one by one atau bisa di-define juga misalkan berapa port yang bisa di-running atau berapa yang bisa di-terminate nah misal versi yang baru ini gagal nah dia juga bisa langsung rollback dia gak bakalan rollout misal ada state dimana port itu aplikasi itu belum ready belum healthy nah selanjutnya ada automatic binpacking disini binpacking itu apa jadi binpacking itu dia bisa mengalokasikan resource jadi bisa di-define untuk aplikasi ini bisa di-pasih berapa memory berapa CPU jadi tidak mengganggu aplikasi yang lain jadi dia udah di-define di awal aplikasi ini cukup dengan resource sekian kalau dia melebihi dia bakal di-terminate biasanya bisa di-effect dari satu node jadi dia gak mengganggu aplikasi yang lain selanjutnya selanjutnya ada self-healing self-healing ini contohnya misalkan ada pod yang restart sorry misalnya pod ada yang health checknya itu gagal dia bisa di-restart gitu di-restart dan di take out dari upstream si service selanjutnya ada secret dan configuration management jadi kalau aplikasinya itu memerlukan ada secret itu disimpannya di-encode kalau di kubernetes itu dia disimpannya di-encode bisa pakai base64 jadi gak kelihatan plaintext kayak gitu jadi misalkan ada token perlu aplikasinya butuh token atau AWS key dia bisa bisa ditaruh di-secret kalau configuration dia biasanya plaintext jadi misalkan sesuatu atau variable yang berupa configurable kayak contohnya URL atau dan sejenisnya biasanya di-store di config config map nah selain punya keunggulan pasti biasanya temannya ada kekurangan jadi kekurangan dari kubernetes itu sendiri yang pertama itu kompleks kenapa kompleks ya tadi komponennya sangat banyak dan dia terintegrasi satu sama lain jadi ketika suatu komponen itu bermasalah kita harus mengetahui komponen ini runningnya di sebelah mana dan dia terhubung kemana kayak gitu tapi tenang aja kompleks masih ada mbak Google semua ada solusinya sih ada di mbak Google solusinya yang kedua yang kedua ada require deep depth di bagian troubleshooting ya jadi untuk misalkan ada suatu isu di kubernetes untuk nge-trace untuk nge-solve nya itu biasanya perlu experience yang ya yang experience untuk nge-solve si masalah itu entah entah misalkan bisa di cek lewat blocks atau dependensinya dia kemana kayak gitu dan agak banyak juga komponen-komponen yang berkaitan sama si aplikasi itu yang menyebabkan dia kompleks dan troubleshootnya enggak lama kayak gitu nah tadi udah dijelasin kubernetes sama objeknya jadi sekarang mungkin masih ada waktu sedikit saya demo-kan sedikit cara deploy aplikasi ke kubernetes kayak gimana oke kali ini saya menggunakan minikube untuk di lokal disini saya udah running minikube nah minikubenya udah running jadi ini ini beberapa contoh command-line untuk mengetahui kubernetesnya itu versi berapa nah kubernetes yang dipakai disini di server dia versinya 1.23 jadi disini ada myyard version sama minor version dan dan untuk kubectl kliennya saya gunain saya pakai yang 1.25 2 2 saya menunggu sedikit tadi gimana sih declara sebuah resource di kubernetes nah kayak gini tadi saya tampilin di slide juga sama ya dia ada deployment disini saya bikin deployment ada kita bikin namanya web dan kita install dia di namespace default untuk replikanya satu aja replika ini untuk portnya nanti yang running nah untuk aplikasinya untuk nah di kubernetes itu dia pakainya aplikasinya sudah dibungkus dibuild ke dalam namanya container image jadi container image ini saya pakai yang public jadi biar lebih cepat aja jadi teman-teman kalau mau ngebuild aplikasi kalian masing-masing bisa pakai docker build kayak gitu disini saya pakai image public ini pakainya yang hello app terus nah disini juga saya define ini tadi bin packingnya bisa di define resource-nya saya alokasikan untuk request-nya 10 mili core memorinya 32 mbyte kalau di kubernetes itu unitnya byte yang kecil sama mili core oke nah disini ada strateginya strategi yang dipakai itu rolling update jadi ketika nanti mau ada versi baru di deploy dia bakalan rolling one by one point jadi gradual nah disini saya nah kebetulan di namespace default dia udah running ke satu web nah ini untuk mengetahui deploymentnya ya ada deployment web namanya web nah ini bakalan delete oke untuk deploy-nya temen-temen bisa pakai bctl apply mint f file-nya tadi main deployment nah ini untuk langsung meng-apply tapi misalnya kalau temen-temen ragu bisa pakai argumen sorry dry run jadi untuk mastiin apakah strukturnya sudah benar gitu misalnya kalau ada struktur yang salah dia bakalan gagal kita coba apply nah tadi replikanya satu kan jadi ini disini belum ready dia kita nah sekarang udah ready nah disini ada statusnya udah running oke kalau kita mau supaya aplikasi kita bisa diakses kita bisa mengekspos pakai service tadi expose nama deployment-nya tipe service-nya apa kita pakai disini node port dan port yang diekspos tadi berapa kita bisa lihat disini jadi portnya running-nya di kalau tidak di defense-nya kita coba expose oh sudah ada pengetahuan ya service mengetahui service yang running bisa pakai service kubernetes kita coba expose ini sudah kita sudah punya service oke kita sudah cek untuk mengetahui apakah service itu sudah nyambung sama portnya kita cek bisa pakai comment bcdl get endpoint ini saya singkat endpoint nah service web ini dia punya satu port ke 80 nah untuk cara akses portnya gimana sih kalau di minicube itu biasanya perlu pening tambahannya minicube tunneling saya harus daftarin kalau misalkan mau akses service-nya bisa pakai bcdl port forwarding misalkan yang tadi itu service mengetahui portnya 80 tadi service namanya web portnya ini 80 80 nah kita udah ke forward ini si aplikasi kita hello world ini udah kan ini kita pakai port forwarding nah kalau mau tanpa pakai port forwarding mau pakai domain langsung itu kita bisa pakai ingress pakai ingress disini saya udah ada ingress nya kalau saya coba ingress ini disini saya ubah sedikit ingress ini dia udah di udah didaftarin ya ingress disini yang tadi saya menutup tunneling karena ini pakai minikube jadi untuk network nya kita perlu tunneling ya karena ini di lokal untuk mengakses si hello info ini dan kita perlu daftarin disini ya dia beberapa ini hello wajah point di lokal host nah dia masuk ya kalau kanal lainnya kita matikan dia nampak kan bisa oke itu untuk demonya halo 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 mau nanya dong kalau untuk di production recommended gak sih minikube ini untuk di production minikube tidak disarankan ya minikube ini untuk development di lokal ya misalkan dari sisi developer mau menjalankan aplikasinya itu di kubernetes kayak gimana itu bisa coba pakai minikube kalau di production itu bisa pakai kubernetes langsung ya nah ini kan kalau yang mas Agus jelasin dari tadi kan masih run manual ya ssa ke server masuk ke terminal baru ketikan selnya nah kalau misalkan di devops sendiri itu kan gak mungkin dong kita ssa ke terminal pasti harus ada toolsnya ya itu biasanya mas Agus pakai apa jenkin atau oke pertanyaan bagus ya tadi sesuai topik kita coba demo-in yang basic aja ya untuk depannya secara sederhana tapi untuk di production environment itu biasanya udah pakai CACD ya di infra mungkin gak tahu CACD itu continuous integration sama continuous delivery jadi saya udah pakai SVN atau pakai git udah pakai gitlab kalau kita mau bikin aplikasi kita commit git gitnya itu dia biasanya otomatis buat image lalu dikirim ke container registry kebetulan di kantor saya pakainya Argo CD ada pakai jenkin juga transisi untuk migrasi ke Argo CD oh gitu yaudah oke thank you salam salam oke thank you Andres oke di slido kita udah ada satu pertanyaan boleh ditampilin juga salsa atau mutiara di chat juga ada nih kita di chat dulu aja mas itu tunnel atau ingres tadi ya mas yang bisa bikin akses hello world dot info kalau misal cross machine gimana kalau cross machine nah ini kan kebetulan case-nya saya coba di lokal ya ngedemoinnya karena kalau untuk reality-nya di production itu kalau pakai ingres ya biasanya udah pakai domain jadi gak perlu pakai port lagi kalau beda mesin misalkan ini developnya di lokal pakai punya mesin sendiri gitu ya punya share keren kalau punya mesin ya bisa pakai di expose pakai node port lalu dibikin proxy lagi sih karena ingres ini biasanya untuk di cloud ya di cloud provider jadi dia si ingres ini dia udah otomatis dapat private IP yang sesuai sesuai dengan VPC-nya atau network di cloud-nya atau biasa langsung di expose ke public dia dapatnya IP public IP public ini biasanya yang didasarkan di domain menjawab nggak ya kalau belum menjawab tanya lagi ya mas terjambi boleh thank you oke kita ke slido teman-teman kalau ada pertanyaan di slido monggo kalau yang mau di chatbox juga monggo ya oke ini dari Nings bagaimana best practice deploy database supaya dapat di scaling dan dapat di load balance bisakah dan cara agar satu port database ditujukan untuk write and port lain untuk trade oke terima kasih pertanyaannya ini udah lumayan advance ya ini biasanya udah biasanya udah pakai kubernetes oke jadi kalau best practice database di kubernetes itu emang agak tricky ya jadi karena kubernetes ini ditujukan biasanya untuk service-service yang stateless jadi ya disediakan juga statful set yang tadi saya sebelumnya katakan untuk best practice-nya itu dia pakainya statful set yang pasti karena dia pasti perlu storage dan dia perlu juga reliability jadi kalau biasanya database kan SL-nya tinggi itu ya karena dipakai service nah kalau scaling scaling database ini scaling biasanya agak tricky juga karena kan kalau cluster di cluster database di dalam kubernetes itu kalau pakai statful set takutnya disknya itu kan dipakai berbarengan ya soalnya ada tipe disk disk yang gak disarankan multi-write gitu jadi nanti datanya itu enggak enggak apa ya ada redundant data takutnya kalau disknya itu dipakai sharing ini biasanya clusteringnya bikin dua ya sesuai bisa bikin satu untuk primary satu endpoint untuk primary satunya untuk secondary dan masing primary ini dia bisa punya replika dan secondary nya ini slave nya bisa dia juga dibikin replika kayak gitu jadi masing-masing database dibikin endpoint nah endpoint itu nanti di di expose yaudah jadi nanti dibikinin pakai ingress bisa untuk balancing nya misalkan slave nya ada dua master nya itu state nya itu aktif pasif gitu kalau gitu perspektifnya kayak gitu kalau database ya apakah menjawab Nis oke kalau belum menjawab tanya lagi ya oke ini ada lagi nih dari Arkan di chatbox oke mas Arkan apakah ada minimum spek dan jumlah server untuk stack Kubernetes ini berarti Kubernetes nya build sendiri ya maintain sendiri ya kalau minimum minimum sih untuk master dia dedicated 1 dan untuk quarter 1 jadi bisa udah bisa dipakai sih 2 node sebenarnya 1 bisa tapi tidak disarankan untuk tidak disarankan untuk production ya untuk development ya 1 node juga bisa gitu ini memang spek dan jumlah server kalau spek ya sesuai kebutuhan ya klik lagi speknya kalau emang aplikasinya banyak ya speknya dinaikin tapi kalau untuk aplikasinya cuma 1 atau 2 bisa pakai spek yang agak rendahan agak agak kecil oke menjawab mas Arkan iya mas Arkan kalau enggak tanya lagi ya oke teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin 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 satu pertanyaan terakhir kalau enggak ada mungkin sambil oh ini ada pertanyaan terakhir nih ya oke kalau dari address lagi untuk speaker master untuk di hit 10 juta user speknya baiknya gimana ya mas saya maunya horizontal scaling bukan vertikal oke spek master ya di hit 10 juta ini 10 juta user ini user yang pakai kubernets atau user dari aplikasinya kalau usernya yang pakai kubernets misalkan dia punya oh dari app nah kalau dari app itu dia enggak depend ke master dia korelasinya ke worker node jadi worker node yang dibanyakin kalau master itu kan untuk interaksi ke klusternya tadi saya bilang kalau appnya itu kan runningnya dia di worker node jadi spek worker node nya saja yang ditinggikan kayak gitu dan untuk apps nya ya bisa di scaling horizontal balik lagi sesuai kekuatan si aplikasi ya jadi biasanya sih aplikasi itu di load test dulu untuk mengetahui kekuatan dari aplikasi itu misalkan satu port dia handle berapa user bisa handle berapa user tinggal di scale sesuai dengan dari ya misalkan ada event ya di scale aja sesuai jumlah bisa dikali ke 10 juta dan 10 juta user speknya gimana gitu spek ini kalau spek server fisik ya kalau spek server fisik sih mungkin untuk kubernetes worker yang pernah saya oh disitu kalau di cloud kenapa gak pakai kubernetes langsung aja disitunya ya speknya kalau kecil tinggal dibanyakin sih ini depends on budget sih biasanya kalau semakin gede ya butuhnya dikit speknya paling untuk server ya 32 core atau 32 core kalau untuk aplikasi yang besar 32 core 64 giga memory itu sudah cukup dan nanti di sekali lagi jumlah notenya oke i think itu pertanyaan terakhir ya oke oh ini ada request nih mas dari teman-teman dari tim gue ya minta kata-kata penyemangat dari mas agus katanya aku gak tau nih ini event kapan ya guys kayak gini gue aja baru tau penyemangat ini untuk penyelenggara enggak buat pesertanya selalu semangat oke mungkin untuk teman-teman yang ingin terjun di dunia DevOps di dunia infrastruktur paling yang pertama yang jelas ada keinginan dulu terus untuk materinya sekarang sekarang udah di digital semua ya di internet udah banyak buku-buku bisa explore di sana untuk baca-baca dulu dan praktisnya juga juga ada di youtube banyak terus ya intinya kalau mau terjun ya berbanyak praktis banyak latihan untuk nge-troubleshoot atau di referensi-referensi untuk troubleshootnya yang best practice itu kayak gimana intinya perbanyak ya praktis perbanyak jam terbang dan praktis ya iya dan community join ke community join ke community oke mas Agus sendiri memang suka join-join community gitu atau gimana mas suka komunitas apa sih yang diikutin sama mas Agus kepo dong kebanyakan sih ya di IT Infra ya IT Infra ya terkait ya tools-tools yang dipakai di Infra itu apa aja stack-nya apa aja biasanya kayak dulu jamannya masih Ansible pernah juga join di Ansible misalnya di grupnya kebanyakan sih ada di meetup atau di Telegram sih biasanya I see I see oke guys jadi yang tertarik silahkan cari grup-grupnya gitu ya kalau ya dan juga mungkin bisa connect sama mas Agus di link in gitu kan it will be great so thank you banget teman-teman untuk hari ini yang sudah hadir gitu semoga teman-teman learn something today pasti learn something a lot of stuff gitu ya hari ini thank you juga buat mas Agus spesial buat mas Agus karena yes mas berhasil mas gitu ya hari ini ya super awesome sharingnya untuk orang yang baru pertama kali apa namanya sharing di publik gitu kan gak kerasa sakit kan mas belum sih belum kan online mas jadi tuh gak berasa ada audiens gimana katanya sih gitu ya beda sama yang langsung gitu betul oke mas Agus again thank you so much untuk waktunya ya mas Agus oke terima kasih juga udah mengundang saya mungkin nanti kalau ada event diundang lagi yes yay oke kalau gitu thank you teman-teman yang belum isi feedback tolong diisi feedbacknya ya guys terakhir kalinya terima kasih banyak supaya kita tetap membuat event-event berikutnya oke thank you teman-teman aku close ya bye 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 Terima kasih.